Assalamualaikum friends, welcome back to dunia dian channel So di video kali ini seperti yang kalian udah liat di judulnya Aku bakal share ke kalian tentang pengalaman aku yang udah 2 kali di operasi cesar Aku berharap pengalaman aku ini bisa jadi semangat buat kalian Dan bisa mengurangi keparnon-keparnon yang sering timbul sebelum kita menjalani proses cesar Jadi untuk diketahui aku baru aja melahirkan anak aku yang kedua sekitar 2 bulan yang lalu Dan proses kelahiran ini juga aku jalani dengan cara operasi cesar Sama dengan proses kelahiran anak pertama aku Nah awalnya aku juga sempet takut, aku juga sempet pengen banget buat feedback Atau vaginal birthing after cesar Aku juga awal-awal kehamilan berusaha gimana caranya supaya aku bisa feedback Tapi memang kondisi kehamilan aku gak memungkinkan aku untuk feedback Dan keputusan untuk cesar itu mulai ada, maksudnya opsinya itu mulai ada Sejak kehamilan aku di usia 6 bulan atau mau masuk ke 7 bulan gitu Jadi bekas operasi cesar aku yang terdahulu itu udah mulai terasa nyeri Seiring perkembangan janin yang ada di perut aku Jadi dia tuh kayak udah mulai terasa nyeri-nyeri gitu Dan aku komunikasikan itu dengan spesialis kandungan aku Dan beliau menyarankan aku untuk yaudah Lebih baik kita melakukan operasi cesar aja untuk kelahiran anak kedua ini Dan atas penjelasan yang diberikan oleh beliau Dan menurut aku juga cukup masuk akal Akhirnya aku setuju untuk melakukan operasi cesar lagi di kelahiran anak kedua ini Nah setelah memutuskan untuk operasi cesar di kehamilan kedua ini Dan aku udah mempersiapkan segala sesuai yang diperlukan jauh-jauh hari Akhirnya ketika harinya tiba aku merasa udah lumayan siap Kenapa? Karena pertama pengalaman ini udah ada sebelumnya Jadi aku sudah mengetahui tahapan-tahapan apa aja yang akan aku jalani Dalam perangkaian proses operasi cesar ini Jadi beberapa hari sebelum jadwal cesar Aku itu udah mulai beres-beresin badan aku Udah mulai mempersiapkan kayak gunting kuku Seperti itu aku udah mempersiapkan sebelum ke rumah sakit Dan aku juga udah tau tahapan apa aja nanti yang akan dilakukan Selama di rumah sakit mulai dari ambil darah, pasang impus, pasang kateter dan lain sebagainya Karena aku sudah memiliki rasa dan pengalaman itu di dahulu Dan aku tau part-part mana aja yang menjadi trauma bagi aku Dan itu aku meminta untuk dilakukan beberapa hal yang supaya aku gak trauma lagi Contohnya aja pada kelahiran anak pertama Aku itu ngerasa trauma banget waktu dipakain kateter Karena kita udah tau tahapan-tahapannya Jadi kita lebih bisa mempersiapkan mental kita Untuk lebih siap menjalani apa yang akan dilakukan nanti Jujur aku merasa lebih siap di proses operasi cesar Di kelahiran anak kedua ini Karena itu tadi aku merasa aku udah punya pengalaman di kelahiran anak pertama Jadi aku udah tau step-stepnya Terus aku juga udah tau mau ngapain aja dan apa aja yang dipersiapkan Aku juga udah tau Dan itu bikin aku lebih tenang dan lebih relax menjalani proses operasinya Nah setelah proses selesai Anak udah keluar Kita kan masih harus menanggung sakit setelah operasi itu Yang juga lumayan menyakitkan Tapi karena kita again Karena udah punya pengalaman dalam operasi cesar Jadi kayak udah tau sakit itu bakal gimana dan bakal seberapa Justru aku merasa sakit setelah operasi cesar yang pertama Itu lebih sakit ketimbang setelah operasi cesar anak kedua Jadi aku merasa lebih cepat aja penyembuhannya Karena mungkin gak terlalu mikirin rasa sakitnya Dan aku juga lebih cepat bisa bergerak ketimbang Pas selesai cesar anak yang pertama Jadi kayak 12 jam awal setelah operasi aja Aku tuh udah bisa setengah duduk Udah bisa gitu jadi udah bisa mulai gerak Beda banget sama Pas selesai operasi anak yang pertama itu Kayak aku butuh waktu 2 hari untuk bisa duduk doang Sampai semuanya itu harus dipaksakan di hari terakhir Ketika aku harus keluar dari rumah sakit Dan itu rasanya gak enak banget Tapi karena di anak kedua aku udah punya pengalaman Aku jadi lebih bisa menahan rasa sakitnya yang dulu pernah aku rasakan gitu loh Nah di awal-awal sebelum operasi cesar Aku sempat nanyain ke spesialis kandungan aku Apakah nanti di cesar yang kedua ini Jahitan atau sayatan yang akan dibuat itu adalah sayatan yang baru Atau sayatan yang lama yang akan dibuka kembali Dan spesialis kandungan aku ngejelasin Kalau yang akan dibuka kembali itu adalah sayatan yang lama Jujur itu bikin aku kayak lumayan ciut gitu Nyalinya kan aku takut banget kan Kita bayangin aja kayak luka lama yang dibuka kembali gitu Itu pasti rasanya kayak gak enak dan masih bakal sakit banget Cuma aku kembali ke pikiran bahwa Aku bukan orang pertama yang mengalami cesar dua kali Bahkan mungkin ada yang udah ngalamin tiga empat kali operasi cesar Dan mereka bisa Jadi aku berusaha untuk meyakinkan diri aku Dan memberikan kepercayaan penuh kepada Para tenaga medis yang akan Nanganin aku pada saat itu Dan aku yakin mereka pasti bakal memberikan yang terbaik Melakukan yang terbaik gitu loh Jadi itu membuat aku lebih tenang Dan ternyata benar setelah selesai operasi anak yang kedua Aku merasa sakitnya gak sesakit yang anak yang pertama Ternyata memang semua itu ada kuncinya di pikiran Jadi begitu aku mikirin Kalau ini gak bakal sakit Dan aku yakinkan semuanya Dan sepenuhnya ketim medis yang bakal nanganin aku Dan yang aku alami memang gak sesakit Yang orang-orang banyak bilang sih Karena jujur aku juga ngedapetin beberapa teman yang bilang Kalau sakitnya itu sakit banget Kayak mereka itu sampai gak tahan Kayak super sakit dan lain-lain sebagainya Itu jujur bikin aku tambah takut Tapi lagi-lagi aku berusaha untuk berpikir positif Dan ternyata yang aku alami gak seperti yang mereka katakan gitu Nah tapi disini aku mau tekanin bahwa rasa sakit yang orang itu beda-beda Jadi aku gak bisa bilang kalau yang aku rasain ini Pasti bakal kalian rasain juga itu enggak Karena sakit di aku belum tentu sakit di kalian juga ataupun sebaliknya Tapi setidaknya dengan kalian berpikir kalau ini gak bakal sakit Atau kalian berpikir bahwa rasa sakitnya bisa kalian atasi Mudah-mudahan itu akan mengurangi rasa sakitnya Karena dimanapun yang namanya habis melakukan tindakan besar Seperti operasi melahirkan itu Itu pasti ada rasanya Nah cuman kembali lagi Rasanya itu bakal jadi sakit banget Atau rasanya itu bakal sakit aja Atau bahkan gak terasa sakit sama sekali Itu kembali lagi ke gimana kalian nge-handle rasa sakit itu Karena ambang batas rasa sakit masing-masing orang itu kan beda-beda Jadi kalau kalian punya pikiran yang positif Dan kalian ngerasa bahwa diri kalian siap untuk menerima rasa sakitnya Pasti rasa sakit itu gak akan terasa begitu menyakitkan Nah kalau menurut aku yang paling penting itu adalah Gimana kalian bisa mempersiapkan mental kalian Terus kalian juga harus butuh banget namanya dukungan orang sekitar Biar kita tuh gak ngerasa tertekan dengan proses yang akan kita jalani ini Kita gak akan masih tertekan dan mudah-mudahan itu membuat kita lebih tenang Dan sakit yang akan kita rasakan itu gak akan terlalu menyakitkan gitu loh Jadi buat kalian yang mungkin sedang menunggu kelahiran anak kedua Atau sedang deg-degan bakalan dilakukan tindakan operasi seser Untuk kedua atau ketiga atau kesekian kalinya Semoga kalian masih tetap bisa berjuang dan menahan rasa sakit itu Pikirkan bahwa bertemu dengan anak kita adalah itu yang akan menjadi pengobat rasa sakitnya So, semangat! Nah sampai disini dulu sharing aku tentang pengalaman pribadi aku Mengalami operasi seser dua kali Semoga pengalaman aku ini semoga bisa bermanfaat juga Terima kasih banyak buat sudah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Don't forget to get up talking, sharing, and inspiring Bye-bye!